Acara puncak perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di perumahan Tidar Baru RT16 Kelurahan Baamang Barat berlangsung meriah melalui malam hiburan sekaligus pembagian hadiah lomba, Sabtu 26 Agustus malam. Penampilan sebuah tarian tradisional oleh anak-anak setempat dengan apik dan padu mengawali kegiatan ini. Berikutnya dilakukan pengumuman pemenang sekaligus pembagian hadiah menarik yang merupakan hasil sumbangan dari para warga setempat. Dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-78 Tahun 2023, Panitia Pelaksana menggelar sejumlah lomba yang disambut antusias warga di RT16 Perumahan Tidar Baru. Menurut Ketua RT16 Pajar, ada sekitar 17 jenis perlombaan yang digelar dan mendapat dukungan penuh dari warga setempat seraya memberikan apresiasi atas kerjasama Panitia Pelaksana. Kita sudah melaksanakan kegiatan lomba-lomba, itu ada beberapa lomba, kurang lebih 17 lomba, jadi dari mulai tingkat untuk anak-anak, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, semuanya kita sasar, jadi Alhamdulillah untuk kegiatan lomba semua bisa berpartisipasi di kegiatan kali ini. Secara umum pelaksanaan lomba hingga pada malam hiburan, tadi bagaimana berarti? Alhamdulillah berjalan lancar berkat kerjasama seluruh warga dan juga tentu panitia, kerja keras panitia, semua kegiatan bisa dilaksanakan hingga malam hari ini. Alhamdulillah seperti itu, karena memang ini tahun ini animo masyarakat, terutama warga RT16, sangat luar biasa, saling bahu-membahu, dari mulai anak-anak sampai orang tua, semuanya ikut berpartisipasi untuk kegiatan rangkaian peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun ini. Di acara puncak, kehebohan dan keceriaan bersama sangat terasa. Betapa tidak, lantunan sejumlah lagu koplo dangdut dan joget bersama semakin membuat kegiatan ini semakin meriah. Tidak hanya itu, warga juga makan nasi tumpeng bersama yang merupakan hasil kreasi ibu-ibu setempat yang turut diperlombakan sebelumnya.